Ini adalah video lanjutan, jadi kalau belum nonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu ya. Kamu bisa klik link di kanan atas atau di kolom deskripsi. Selamat pagi. Sekarang jam 7.30. Kita sarapan mie dulu. Kemarin nasi goreng, hari ini dapat mie. Semangat dong. Aktivitas pertama kita menuju ke Watudodo, pelabuhan, untuk kita menuju ke Menjangan. Menjangan itu ternyata ada di Bali. Gue baru tau, gue pikir Menjangan itu ada di Banyuwangi. Ternyata Menjangan itu ada di Bali. Kita udah sampai di Watudodol. Ini adalah pelabuhan menuju pulau Menjangan di Taman Nasional Bali Barat. Ini lagi ada tim dari Basarnas, kayaknya lagi latihan juga. Tadi pelan juga ada, lagi nge-set SPK LU di parkiran sana. Pelabuhan Ketapang di sana, tadi kita lewatin. Penyebrangannya itu ada di sana. Dan kita bakal pergi ke pulau yang kecil ini, namanya Pulau Menjangan. Nah, itu adalah Taman Nasional Bali Barat, yang tadi aku bilang. Ya, semoga tidak terlalu panas ya, karena tangan saya sudah gosong. Kalau kalian bisa lihat, tanganku udah hitam banget. Kayak kebakar beneran. Gue oke, udah mau siap-siap. Banyakan diving guys di sini. Ada kompresornya. Menariknya setelah kita melihat kiri, kanan, depan, belakang berbagai kapal yang parkir, kita mengira-kira mana nih yang kapal yang kita bakal pakai. Ternyata kapal yang kita pakai itu ada atapnya beneran dari ujung sampai ujung. Jadi kita nggak perlu kepanasan. Kayak waktu kita ke Budiireng. Itu kalau Budiireng itu kecil banget, kayak tempat tutupnya. Tapi untuk kali ini, kita dapat yang agak lumayan adem. Kita udah pakai live jacket. Waduh, ini panas banget pasirnya. Mendidih, abangku. Tetap ilmu padi. Yuk, langsung kasut-kasut. Ambit, Pak. Tati-ati. Yuk. Aduh. Aku jatuh nanti, ya. Awas, gimana ya. Awas, licin ya. Awas. Kurang lebih waktu yang kita tempuh ke Menjangan itu 40 menit. Dan beruntungnya ombaknya nggak terlalu besar, beneran tenang. Jadi kita nggak perlu sampai kayak pegangan untuk goyang-goyang karang ombak. Selamat datang di Pulau Menjangan. Taman Nasional Bali Barat. Puanas Pol. Ini kita udah masuk Wita, by the way. Tadi kita berangkat jam 9. Sampai sini udah mau jam 11. Tadi kita dari sebelah sana, itu Pulau Jawa tuh. Yang berkabut. Ini Pulau Bali. Nah, enaknya karena kita berangkat bareng trip organizer Santara Life. Kita itu nggak perlu urus lagi urusan administrasi. Jadi untuk tiket masuk, untuk perizinan semuanya sudah diproses. Semua udah diatur. Kita tinggal datang aja bawa diri, foto-foto. Selesai deh. Sampai di Menjangan, kita ketemu banyak bule. Kebetulan bule ini berangkatnya dari Bali. Biasanya kalau bule itu berangkat dari Bali, dan lokal itu berangkat dari Banyuwangi. Tapi bedanya nggak terlalu jauh sih. Karena sama-sama ke arah Bali Utara, dan itu lumayan deket. Tapi yang menariknya, bule itu pada makan siang di situ. Padahal kita yang barusan dari WIB, itu baru jam 10 pagi. Cuman kayak udah pada have a good lunch gitu, kata guide-nya. Jadi aku ngeliatin si bule makan di jam 11 Wita, itu jadi ikutan lapar. Padahal di WIB itu masih pagi. Tapi ya, itulah psychology ya. Kadang kita, otak kita itu dimainin dengan omongan orang lain. Jadi kita harus punya pendirian, guys. Di Pulau Menjangannya sih, kita nggak apa-apain. Kita cuman liat-liat doang, paling cuman 5-10 menit. Ada rusa juga, tapi kurus-kurus. Jadi sedikit kasian. Dan panas banget, gersang. Kita ada nyampe di snorkeling site kita. Ini atas lumayan banyak sampah, tapi ini adalah spot yang paling jernih. Oh, ada plastik tuh. Sayang banget. Itu Taman Nasional Baluran. Banyuwangi, Utara. Oke, lanjut. Kita nyebur ke air. Aku paling suka banget snorkeling, diving. Pokoknya yang berhubungan dengan air aku suka banget. Karena masa kecilku hampir setiap minggu main ke pantai. Buat kalian yang nggak tahu, aku tinggal dan besar di Batam ya. Jadi hampir setiap minggu bener-bener mainnya ke pantai. Karena waktu itu adalah hiburan paling murah yang orangtuaku bisa berikan kepada aku waktu itu. Waktu lagi struggle ya. Menyelah abangku, tetap ilmu padi. Oke, kita sudah berada di air. Ini lihat ya. First swim. Duh, kalau kayak gini gue nggak bisa ketawa. Putaran pertama, sampahnya sebanyak ini nih. Nih, plastik semua nih. Coba lihat di dalam ya. Lihat dari dalam. Aku senang banget bisa snorkeling. Cuman, itu tuh bener-bener full sampah guys. Jadi 30 menit aku nyemplung pertama ke sana, aku ngumpulin sampah-sampah tuh. Semua ada plastik banyak. Ada sampah mie instan, bumbu. Bahkan plastik softek itu ada juga. Ada videonya kalian bisa lihat sendiri. Wah, gila. Itu terumbu karangnya is very beautiful. Nggak ada orang yang snorkeling juga di daerah kita. Dan itu beneran terumbu karang tuh punya kita. Jadi kita bebas banget untuk melihat terumbu karangnya sangat indah. Ini pertama kali gue snorkeling. Atau do any water activities. Karena gue lumayan takut laut guys. Gue lumayan takut dengan kedalaman laut, kegelapan laut. Selain takut kayak misalnya kayak hiu atau hewan-hewan menyeramkan, gue juga geli gitu loh. Sama banyak hal yang kayak menggeliat, yang slimy itu, gue geli juga gitu loh. Nggak terlalu susah. Walaupun gue belum bisa kayak dive langsung ke dalam gitu tanpa dibantu ya. Karena mungkin gue nggak tau juga caranya. Dan itu bukan waktunya untuk belajar gitu loh. Jadi gue lebih ke didorong. Tapi seru sih ngeliatin hewan-hewan di laut. Ikan-ikannya juga nggak ada yang takut gitu loh. Kita bisa pegang karang-karangnya masih lumayan berwarna. Gue nggak ada ekspektasi sih. Karena gue nggak tau. Dan kebanyakan video di sosial media kan udah di color grade ya. Jadi gue nggak tau asnya gimana. Tapi ini berwarna. Bukan yang kayak putih. Bleach gitu loh. Dan ada palung-palung gitu loh. Jadi kalau buat video atau buat foto itu lebih bagus. Aku kan suka banget ya bermain di air. Saking sukanya aku sampe kadang tuh nggak sadar. Kalau yang kemarin kaki itu tuh lecet guys. Gara-gara pake fin-finnya nggak sesuai. Jadi ini daging nih. Kiri kanan. Karena aku dayung kan lumayan kenceng tuh. Ya ikan lele ya mau gimana. Jadi kiri kanan nih lecet. Cuman ada hal yang lucu. Jadi ini kan Dylan pertama kali snorkeling nih. Aku isengin. Sebenernya nggak isengin juga. Aku kasih tau. Dil itu di bawah ada sotong. Aku pengen kasih tau supaya dia bisa lihat. Oh sotong tuh bentuknya kayak gitu. Kalau di habitat aslinya gitu loh. Cuman dia langsung panik. Padahal sotong tuh nggak bisa gigit dia gitu loh. Dan itu jauh posisinya. Kalau dia deketin juga pasti kabur. Ada sotong di kaki lu. Satu sotong. Gue beran bisa pingsan loh. Hah? Gue beran bisa pingsan loh. Kalau ada sotong. Bukan sotong. Cuma yang kayak menggeliat gitu gue nggak bisa. Sotong kan nggak menggeliat. Nah sotong aja itu menggeliat. Menggeliat kan. Sotong. Sotong. Dan kalian harus tau guys. Dia mau pipis di laut. Dia nanya dulu. Ini boleh pipis nggak? Ini aku mau pipis nih gimana caranya? Dia nggak kepikiran buat langsung pipis. Padahal itu di alam bebas. Wah bener-bener nggak ngerti lagi. Ini seorang di lawn. Lagi di laut guys. Pipis minta izin. Ya kalau minta izin dalam hati kan oke. Cuma dia kayak. Ini gue harus ngapain nih mau pipis gitu. Lucu aja sih. Mungkin sekitar satu jaman. Kita berenang di pulau menjangan. Di storking spotnya. Kita bergegas. Karena kita ada second spot lagi. Yaitu pulau tabuhan. Pulau tabuhan ini sudah masuk ke wilayah Jawa. Jadi jamnya itu berubah lagi. Awalnya kita di menjangan itu wita. Tapi pas kita nyampe ke tabuhan. Itu jamnya WIB. Waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan kita ke tabuhan. Ternyata awan itu udah ngedorong si hujan itu datang ke daerah pulau menjangan. Jadi dalam perjalanan kita kena hujan. Cuma hujannya sebenarnya nggak deras sih. Cuma kayak hujan gerimis aja. Oke sekarang jam 12.30. Waktu Indonesia Barat. Kita sudah balik lagi ke daerah Jawa ya. Ini daerah Banyuwangi. Pulau tabuhan. Jadi sudah meninggalkan wita lagi. Ini hujan. Tadi kita basah-basahan di perahu. Dan ternyata tadi. Ini Finn ku pantas. Tadi itu pas snorkeling kok kayak ada yang perih. Kok pake Finn kali ini perih banget. Ternyata Finnnya memang kacau. Yang tadi. Jadi luka. Kiri kanan. Berdarah. Terus kena pasir. Perihnya minta ampun. Kayak judul lagu. Sama sotongnya takut sih. Karena sotong. Tapi jeleng. Kita bisa makan dia loh. Kenapa? Nggak makan sotong-sotongan. Tapi lu tahu sotong nggak? Tadi dia nggak tahu. Dia bingung. Gue bilang sotong-sotong-sotong. Dia bingung. Terus gue bilang calamary. Calamary. Dia baru. Dia masih bingung juga. Pas calamary yang kedua-ketiga dia baru. Oh. Tapi pas di kapal ditanya lagi sotong yang mana yang gini katanya guys. Ini mah burubur. Ubur-ubur tuh gini. Nggak ada ubur-ubur kayak gini. Tadi lu kayak gini. Loh. Cumi. Iya cumi. Bukan cumi. Sotong. Beda. Beda hari ini. Nggak tahu kenapa. Kesetumah apa dia. Tahu. Bimbang. Makan siang. Kita sudah disiapkan. Ayam goreng. Ada sambalnya juga. Mantep. Keren amat tiap hujan. Nggak ngasih makan, mis. Nggak ngasih. Tahu ya, Sonia. Nggak. Buat kita. Buat gue dulu. Impression Leo kemarin. Kenapa gue kayak gitu? Kita sudah makan. Tidak soran. Terus gue minat kerasoran lain. Gue sudah order. Kita mau makan. Oh, itu kan memang mau makan. Lalu? Gue kan bilang. Oh, kita lihat. Oh, udah dulu aja. Iya, terus ke rumah kan? Iya. Iya, terus gimana makan? Lalu abis kan, tapi kan. Hah? Abis yang Mario. Nggak banyak banget makan. Itu banyak banget sih lo makan. Wah. Terus featuring. Gorengan mantap jiwa. Ini gorengan mantap jiwa. Oh, iya. Ini pengalapan deh. Karena kita capek banget snorkelingnya di tempat yang pertama. Kita nggak puas sama makanan yang udah dikasih. Kita nambah indomie kuah pakai telur. Wah, itu the best thing ever. Lagi hujan. Kalian bayangin ya. Lagi hujan. Capek abis snorkeling. Makan ayam, goreng pakai sambal. Plus indomie pakai telur. Wah, gila. Itu enak banget sih. Udah kelaperan. Nggak kelihatan lagi. Ini kenapa pakai serofoam sama plastik ya sebenarnya? Sambanya makin banyak. Kan nggak dikulang ini. Dicuci. Nggak bisa cuci. Ininya. Mana bisa ini serofoam? Bukan. Plastik. Plastik. Uzo. Luan hari ini aneh. Sini tadi, Bas. Indomie kuah. Menggunakan nasi putih. Sini tadi, pas udah selesai snorkeling. Naik ke atas kapal. Buka kantong. Set. Isinya sampah semua. Ini masih sisanya. Kiri kanan, tadi full. Kayaknya itu jatuh. Balik ke Banyuwangi. Kita lanjut ke air terjun Jagir. Ini air terjunnya cakep banget. Dan cuman kita pengunjung satu-satunya. Sekarang jam setengah empat sore. Kita udah balik lagi ke Banyuwangi. Tapi kita melipir ke air terjun Jagir. Kalian sudah bisa dengar suara air terjunnya. Ini dari tadi kita turun nangga. Ini bener-bener gak ada orang, by the way. Tadi parkirannya kosong cuman kita, toh. Tanpa pikir panjang. Aku langsung masuk. Langsung say thank you ke air terjunnya. Itu bener-bener blissful moment banget. Cuman lagi-lagi si Dilon ini gak mau nyemplung nih. Gak tau kenapa nih. Tiba-tiba galau aja duduk di gazebo sendirian. Ngelamun. Sedangkan aku sama Mario have fun nih. Kesempatan kita berenang di air terjun Jagir itu tidak banyak. Karena tiba-tiba grimis dan hujan guys. Jadi kita cuman mungkin sekitar 5-10 menit buat berenangnya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk balik. Karena keesokan harinya kita mempunyai kegiatan. Yaitu kita akan ke Kawaijen. Dan kita harus berangkat di jam 1 malam. But anyway, kalian harus coba ke air terjun Jagir. Karena trekkingnya gak terlalu susah. Dan ini cakep banget. Makan malam. Kita barusan go food nasi goreng. Ini ada cap chai juga. Yang ini lagi liat-liat foto. Yang ini lagi nonton NFL. Yang ini lagi mikirin masa depan. Baru selesai siapin makanan. Siapin ini semua. Dia yang pesen. Dan sebagai bapak yang baik harus ke masjid dulu. Tadi kan ke masjid dulu. Oke, makan. Semoga enak guys. Segitu dulu untuk video kali ini. Ditunggu episode selanjutnya yang gak kalah menarik. Semoga kalian suka episode ini ya. Thank you guys for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax